hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sobat semua baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara install ulang Windows 10 lengkap ya sampai download driver dan install driver kayak gitu lengkap ya saya mau menginstall Windows di laptop kasus ini yang saya perlukan ini USB video stabil Windows ya teman-teman bisa beli atau download dan membuat sendiri kalau membuat sendiri silahkan lihat di deskripsi saya ini untuk cara-cara masuk biasanya karena berbeda-beda teman-teman hanya menekan-tekan tombol ini ketika laptop restart ya ini tampilan bios ingat di menu boot eh USB atau DVD nya taruh di atas ya taruh di atas dengan menekan tombol F6 dan ketika di kebawahin itu menekan tombol F5 kayak gitu oke paham ya jadi kalau sudah di sini kalau sudah ada di urutan teratas teman-teman tinggal tekan F10 untuk menyimpan dan merekter laptop kayak gitu ya di sini jika ada tulisan press any key teman-teman tekan apa aja tombol gitu yang penting jangan tombol power ya mati nanti laptopnya ini tampilan awal ketika kita mau install ulang Windows 10 disini silahkan teman-teman atur ke Indonesia ya dan langsung saja install oke di proses ini silahkan di checklist di bagian ini dan next kita pilih yang bawah karena saya menginstall di harddisk yang baru ini saya akan hapus semua dan akan menghapus data semuanya ya karena tidak dihapus ini tidak bisa menginstall Windows kayak gitu oke ini dihapus semua bagi teman-teman yang di hadisnya ada data silahkan di backup dulu ya kayak gitu karena saya ini enggak ada datanya saya delete semua dan kita bikin baru dengan mengklik new ya saya membuat satu partisi nah segini ini yang biru ini itu lokasi Windowsnya ya yang biru ini garis biru ini lokasi Windows Hai ya paham ya Oke kalau udah paham tinggal next saja nah ini proses install Windows silahkan teman-teman tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit karena video saya percepat ya agar durasinya juga enggak panjang agar teman-teman juga enggak kelamaan nunggu nya saya percepat saja resta 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 sekarang atau kalau nunggu juga nanti dia resta sendiri ya di proses ini silahkan ditunggu saja jika di proses ini bootingnya ke flash disk lagi atau bootingnya enggak ke hardy silahkan pesisnya teman-teman teman-teman kebut dulu ya dan coba resta lagi ini ditunggu saja bagi proses setting Windows bawaan dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati OK selamat menikmati saya biasanya pakai United States ya biasa pakai yang ini karena biasanya pakai yang United Kingdom itu keyboardnya tertukar kayak gitu kayak tombol H sama titik gue tertukar nah ini silahkan tekan continue dan tunggu sebentar ya gak lama karena saya pakai SSD jadi prosesnya lumayan cepat juga oke ini booting normal ya ini nama teman-teman tunggu saja enaknya nunggu sambil ngopi juga yang doyang ngerokok sambil ngerokok ya enak ini nama bebas bebas mau teman-teman kasih nama siapa nama sendiri bebas ya saya kasih nama user aja karena ini laptop orang juga gitu password nanti sajalah bisa dibikin nanti di kontrol panel oke next aja lanjut next next aja ya pokoknya di proses ini teman-teman itu next next aja gitu next next aja ya oke disini nah ada yang high high juga ya nah ini ditunggu saja bentar lagi kita memasuki desktop sepisaran nah di proses ini diutamakan jangan sampai laptop kehabisan baterai ya kalau kehabisan baterai itu bisa menyebabkan hardis risaat atau kita mengulang lagi dari awal install ya oke ditunggu nah ini adalah tampilan awal kita sudah menginstall windows jadi di desktop itu dia tidak ada apa-apa di laptop itu tidak ada aplikasi kayak photoshop, corel, draw atau yang lainnya gak ada ya paling bawaannya memutar musik kamera kayak gitu paling kayak gitu teman-teman atur ini juga ya biar gampang untuk meng-setting nanti kayak gitu disini kita cek spesifikasi laptopnya nah disini belum teraktifasi ya belum teraktifasi cara mengaktifasinya juga gampang ya ada di video saya yang lain enggak sampai 2 menit langsung teraktifasi kayak gitu oke kita connect coba connect internet ya bagaimana munculnya dan ini wipinya langsung nyambung ya teman-temannya meskipun kita belum menginstall driver khusus Windows 10 memang seperti itu ya jadi tanpa install driver wipinya bisa nyambung tapi meskipun bisa nyambung ini tidak berfungsi maksimal artinya dalam beberapa hari atau beberapa bulan wipinya akan error kayak gitu nanti saya akan kasih tau tentang cara menginstall atau mendownload driver yang cocok yang sesuai gitu yang compatible sama mereknya ya oke sekarang kita diproses atau cara menginstall atau mendownload driver yang cocok yang compatible yang pastinya tidak error ya karena tadi proses install Windows sudah selesai maka selanjutnya yang kita lakukan yang kita butuhkan adalah driver karena fungsi driver sendiri untuk memfungsikan fitur-fitur usb wipi bluetooth display trus speaker sonic yang kayak gitu itu perlu breaker tanpa driver fungsinya tidak maksimal jadi ibarat speaker meskipun dia 100% suaranya kecil nah itu contohnya kayak gitu ya tidak maksimal oke caranya gampang yang pertama teman-teman connectin dulu wipinya ke internet ya karena tanpa internet ini teman-teman gak bisa download bener gak iya gak bisa download tanpa internet gak bisa download jadi di connectin dulu selanjutnya buka browser seserah chrome mozilla saya pakai adge ya biasanya dan disini tulis driver support sesuai merek laptop teman-teman ya terserah merek laptop teman-teman apa yang penting ini prosesnya sama sama prosesnya sama caranya sama juga oke ketika udah di enter saja nanti kita pilih website resmi yang paling pertama gitu ya nah yang paling pertama ini website resmi yang sudah menyediakan driver untuk laptop kita di tampilan ini teman-teman pilih laptop dan pilih software ya software oke dan teman-teman klik enter download center nah nah disini teman-teman yang harus lakukan adalah memasukkan sn atau tipe merek atau snid kayak gitu ya itu sn ada di belakang atau di bawah laptopnya silahkan teman-teman cek di bawah laptop snid atau sn kalau saya hanya mengetik apa tipenya aja ya ini akan muncul otomatis dan kita klik driver dan ini oke selanjutnya yang harus perhatikan yang harus teman-teman perhatikan ya disini pilih windows yang sesuai teman-teman pake ya ini ada windows 8 windows 7 windows 10 ya karena saya pake windows 10 saya download drivernya untuk windows 10 kayak gitu oke cara ngeceknya cara ngeceknya yaitu klik explorer disini jidis-jidis ini klik kanan dan pilih properties di properties itu nanti akan kelihatan windowsnya disini ada windows 10 nanti sistemnya bisa kelihatan disini 32 atau 64 oke jika teman-teman sudah bisa eh sudah tahu maka kita lanjut download dan tentukan windows apa yang kita pake saya pake windows 10 64 nanti akan tampil driver-driver yang 100% cocok compatible dan pastinya tidak merusak laptop oke selanjutnya ini tinggal klik-klik saja batang download ya saya sarankan ini download semua ya teman-teman download semua meskipun sebagian orang itu mendownload driver hanya yang penting-penting saja kayak contoh driver sound driver pga driver bluetooth itu yang penting-penting saja tapi saran saya teman-teman download semuanya sampai semua driver pga kayak gitu driver mosfet wifi gitu ya agar jangka pemakaiannya pun permanen kayak gitu enggak beberapa bulan error beberapa bulan error gitu ya kayak gitu selamat menikmati nanti saya akan contohkan cara menginstallnya ya setelah selesai mendownload saya contohkan satu saja cara menginstall apa ya menginstall bluetooth gitu ya atau mosfet kayak gitu oke kita pergi ke folder download mana yang udah beres nah kita akan menginstall bluetooth dulu ya kalau install sama saja cara install sama saja masing-masing teman-teman install drawer pga atau sound sama saja yang penting teman-teman klik setup titik xc dan ininya aplikasi oke tinggal klik dua kali dan prosesnya gampang sekali teman-teman itu hanya tinggal izinkan next izinkan next gitu saja ya kayak gitu saja mungkin kalau misalkan teman-teman menginstall driver pga nanti akan kedip-kedip ya layarnya nah itu bukan error ya itu normal bahwa driver pga itu emang kayak gitu misal driver pga itu pasti kayak gitu kedip-kedip itu normal bukan error ya ini cara nginstallnya seperti ini aja ya teman-teman gampang jika teman-teman belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau nanti saya kasih cara lagi jika belum paham ya nah ini saya sudah sharing tentang install windows dan download ataupun install driver oke paham ya mungkin sudah sampai sini saja untuk sharing ilmunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton yang teman-teman yang sudah subscribe terima kasih juga ya bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya agar channelnya berkembang semangat juga dan lebih kreatif lagi dalam berbagi ilmu dan pengalamannya ya ini cara ngecek drivernya disini nah ini drivernya sudah lompat dan sudah 100% jangan lupa kalau video ini membantu subscribe like tidak sempat ya share ya kalau tidak suka ya maaf aja kurang bagus secara menjelaskannya ya karena saya kurang pandai berbicara kayak oke cukup sekian teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan tetap sehat selamat menikmati